Intro Sekor buaya telah membuat heboh pengunjung Palu Grand Mall, Palu Barat, Kota Palu pada Jumat 27 November 2020. Dalam video yang beredar, buaya tersebut terlihat berkeliaran di area parkir mall. Buaya masuk di area parkir Palu Grand Mall, Jumat 27 November 2020 siang ini. Tulis akun ini Instagram at info Palu. Sementara menurut rilis yang dibagikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, buaya tersebut telah berhasil ditangkap dan diamankan pada Jumat siang. Dalam keterangannya disampaikan bahwa satwa tersebut merupakan buaya muara dengan panjang 2,9 meter dan lingkar badan 88 cm. Informasi diterima langsung oleh Kasi Ops Penyelamatan melalui pesan tertulis dari GM Palu Grand Mall pada pukul 11 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah bahwa ada satu ekor buaya muara yang masuk ke area parkir Palu Grand Mall dan mengganggu pengunjung di pusat perbelanjaan tersebut. Tulis damkar kota Palu melalui laman media sosial resminya. Atas laporan tersebut, pihaknya pun segera melakukan peninjauan dan persiapan untuk proses evakuasi serta mengirim petugas ke lapangan. Selanjutnya, Kasi Ops Penyelamatan berkoordinasi dengan Kepala Regup Penyelamatan yang ditugaskan melakukan asman atau peninjauan. Diperol informasi bahwa buaya tersebut sudah berhasil ditangkap. Ada pun buaya muara itu kemudian dievakuasi dan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau PKSDA Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton!